Intro Kalian mungkin bertanya-tanya Kenapa gue tiba-tiba melakukan gerakan Seperti Kura-kura ninja barusan Alasan pertama Gue gak tau So guys, jadi Sebelum gue mulai gamenya, gue pengen cerita dulu ke kalian guys Oke, dan ini ada hubungannya sama Kura-kura juga Kemarin gue baru aja nonton dokumentasi mengenai Sebuah penyu Dan ternyata kehidupan penyu di luar sana Itu sungguh berat guys Karena mereka itu setelah dilahirkan sama ibunya Ibunya itu langsung meninggalkan anak-anaknya Di tengah pantai Untuk anak-anaknya itu menetas dan langsung pergi ke laut Ketika mereka menetas guys Mereka harus bertahan hidup Atau harus bisa jalan secepat mungkin ke laut Atau enggak Mereka bisa ditangkap burung atau pemangsa-pemangsa lainnya Di luar sana oke Kita tau ternyata kehidupan penyu sangat berat Dan tapi lucunya guys Gue baru aja menemukan game horror Tentang kisah kehidupan seekor penyu oke Memang rada kejam tapi Dan Kita disambut disini Ada telur Telur penyu Ini tengah pantai Let's go Langsung aja kita mulai Tanpa banyak basa-basi lagi Langsung kita press space buat mulai Let's go Halo Oh kita pencet lagi gak? Oh di pencet gitu bro Kita menetasin telurnya bro Oh kita Oh Oh Bro itu kurang-kurangnya bro Ini penyunya bro oke Ini penyunya bro Oh nice Bro oke ini dia guys Kita udah sebagai penyunya disini guys Oke kita harus namain dulu Karakter penyu kita dulu guys Karena Jadi kita gak mungkin kita masuk Di tengah laut kayak gini Di tengah samuda Tanpa sebuah nama oke Gimana kita mau melamar pekerjaan sebagai penyu Gimana kita bisa Berkenalan dengan orang baru Sebagai penyu Tanpa sebuah nama oke Kita namain dia adalah Penyu Oke guys Si penyu ini guys Dia baru aja bertemu dengan Gue gak tau ini siapa Apa kakek kita Atau buyut kita Hi little guy Ini cara berkomunikasi penyu gimana bro Hi little guy Try something for your belly Ternyata tugas pertama kita Saat dikasih tau sama orang itu guys Bukan orang sih itu penyu sih Adalah kita harus mengisi perut kita bro oke Dan Kayaknya kita makanan kita udang guys Karena Yang kita lagi makan sekarang udang bro Nice Thank you pak tua Terima kasih atas sarannya bro Sekarang kita akan mencari ibu kita guys oke Karena ibu kita meninggalkan kita di tengah lautan samudera segini guys Tanpa perbekalan Tanpa senjata Dan tanpa ilmu guys oke Ibu kita tidak mengingatkan warisan apapun ke kita Tapi yang penting Kita punya cara untuk selalu bertahan oke Tanpa warisan pun kita bisa bertahan Karena kita adalah Perintis Bukan pewaris oke Let's go Kita ambil Kita ambil Ini apaan sih Ini apaan sih bro Bro ini apa Oh my god Oh my god No No Aduh Cangkang Cangkang kura-kura kah Saudara kita kah Ibu 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 Ini berat guys Ini berat bro Oke Ini berat guys Gue gak tau guys Ternyata Sebagai kura-kura yang Dia baru lahir di muka bumi ini dan Dia harus menghadapi kenyataan seperti ini bro oke Ternyata dia bukan ditinggal ibunya Untuk sementara Tapi Selamanya Kalian tadi ngeliat guys Cangkang-cangkang yang ada disana bro Gue gak tau itu kenapa tiba-tiba Ada kayak gitu Cuman Ini apaan bro Halo Bro lo makan apaan bro Bro lo makan apaan bro Kenapa jadi kayak gini dia Jadi kenapa makan bensin bro Sekarang kenapa kita jadi Ada Kayak fenomen gini bro Kayak ada hitam-hitam yang gini Tapi yang penting kita akan terus berjuang Ini kita salah jalan gak sih Gue penasaran deh Ini kemana kita bro Kita kemana nih bro Arahnya nih Kesana kah Oke jalan Terus Terus berjalan Terus berjalan Terus berjalan Oh ini ada Petunjuk kah Kita makanin ini Sayap-sayapnya Oh kesini 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 Oh itu udangnya tuh buat jadi petunjuknya guys Gue baru sengaja guys Sumpah Gue udah main ini hampir berapa menit Dan gue baru tau ikan hal itu gitu Oh kita ke tempat keluarga kita lagi kah Bro kasihan sih mukanya serius dah Halo What the hell is that Bro tadi gue pencet apaan bro sumpah Tadi gue pencet apaan guys Kenapa dia tiba-tiba nyemburin kayak Cairan hitam gitu guys Oh Stun dulu Stun dulu Oke Si penyunya ini Abis kena bensinnya itu Sekarang dia punya kekuatan bisa nyemburin Bensin di mulutnya bro Oke Gue mencet E guys E buat ngelemparin lu udah Oh my god Beneran dong kesini Bro kenapa lagunya jadi beda bro sekarang bro Oke kita jalan guys Sekarang udah gak ada lagunya guys Oke feeling gue mengatakan nih game horror bro Oke Oh my god Ini dimana sekarang bro Halo Ayo lah penyumplista Guys Kita harus berenang kemana lagi bro Ini dimana bro sekarang Wewewewewewewewe Wuh Wow Wow Gimana ini Kemana ini Nih Gak masuk akal Sumpah gak masuk akal bro Bro sekarang kita dimodif gitu kah Tadi kita baru lagi diapain coy Dimodif gitu bro Bro kita tuh penyuh bukan mobil bro Oke ada musuhnya sekarang kah Bisa kita tembakan Minggir Minggir Oh anjay Musuhnya mulu babi guys Ayo let's go let's go Let's go let's go Tembak guys kita jalan guys kita jalan Ini ada 2 jalan sih guys oke Disini ada 2 jalan Oke Kayaknya disini ada 2 jalan yang bisa kita lalui guys Antara kiri Atau kanan Gue gak tau ini kita kiri atau kanan Tapi Feeling gue mengatakan coba kita lewat kanan oke Kanan adalah jalan kebenaran ya oke Kita bakal mencoba Apakah jalan Untuk si kura-kura ini Setelah dimodif Bisa Bertemu Dengan keluarganya Oke Walaupun kita tau keluarganya tadi udah pada mati semua Cuman Siapa tau ada keluarga-keluarga yang lain bro Oke sekarang ada jellyfish disini Ini kenapa ubur-ubur aja gini guys sekarang guys Kenapa ubur-ubur aja di kotak gitu bro Jadi kayak robot gini cuy Let's go let's go let's go Kita penyu Kita penyu pemberani let's go Nice jalan terus berenang Terus berenang Terus berenang Terus berenang Terus berenang let's go Let's go Let's go Ini agak ngeselin juga sih guys Penyu-nya ini berenangnya kayak gak niat gitu coy Ayo kura-kura Kalian tau gak sih bedanya kura Ini apaan guys Ini apaan guys Damn Oh ini lumba Oh kasihan sih Don't try to fight me Jangan Mencoba untuk bertarung lawanku Ini apaan bro sumpah Lari guys Lari guys Lari guys Bro 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 tembak Kita harus nolong penyunya guys Bro blok malah mati guanya coy Gue dimana sekarang coy Let's go bro Oke Tuh kasihan guys sumpah Kita tolongin kah Oh entah Oh jangan nih guys Kita jangan menolongnya guys Bukannya maksudnya gak mau nolongin guys Cuman Kita harus terus maju guys Karena Ada rintangan yang harus kita Lalui guys Kita jalan terus Kita jalan terus guys Kita menuju kesana guys Menuju kesana kita mencari keluarga kita Oke Sekali lagi kita respect sama Lumba-lumanya tadi Cuman Kita harus terus maju guys Oke Kita harus terus maju Kesana Itu apaan bro Cacing besar alaska kah Oke kita kebawah Kita kebawah Let's go Let's go Let's go Turun Turun kebawah Let's go Nggak Piling gue gak enak nih Kenapa makin kebawah bro Halo Lo kenapa ada bunyi Oh gue suruh berna gak Gue gak ngeliat apa-apa bro Halo Eh Tidak Jangan Please Ini apaan Ini game apaan bro Tadi kayaknya gamenya family friendly Sekarang kenapa jadi kayak Kayak gini jadi Oh my god Suara apaan itu sumpah Suara apa itu bro Wah ada Megalodon kah Wah ada Megalodon kah Wah itu apaan aja Wah itu Apaan Oh itu bowser laut kah Oh my god Oh my god Itu apaan guys Itu apaan Kenapa ada Kenapa jadi subnaut dikagi ini guys Kenapa guys Oke kita kesana 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 Sumpah gue gak ngeliat apa-apa guys Yang cuman gue liat adalah kegelapan guys Ini apaan bro Boka Oke kita cari jalan guys Kita cari jalan guys Sumpah ini gak bisa pake sender kah Maksudnya ini penyu tadi kata udah dimodif gitu kan Sama robotnya tadi Tapi kenapa ini Gak punya senter gitu Dalam tubuhnya gitu bro Nah Oh kita ikutin aja guys Ikutin ini ya guys Kuning kuning ini apaan Gue gak tau ini apaan bro Kita ikutin aja bro Gak bisa Gak bisa Oh kita harus turun kah Harus turun kah Oke turun 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 Oh kesini Kesini Nice Gue makin bisa ngeliat guys Gue masih bisa ngeliat guys Gue gak tau guys Ini penyu tuh bener-bener bisa nyelem sedalam ini Atau gak sih Cuman Seinget gue sih ada tipe penyu yang Bisa nyelem sedalam ini guys Tapi kita ikutin aja guys Jalan ya guys Gue gak tau ini Ini kabel apaan Dan Kita sebenernya tujuan kita tuh nyari Sedalam ini tuh nyari apa bro Karena kita cuman penyu sekecil ini bro Oke Penyu sekecil ini dan Harus berhadapan dengan Paus besar Alaska gitu bro Ini apaan Oke kita masuk kah Kita masuk kah Apa kita tembak bro Ini apaan coy Ini kayak kubus gini bro Monster kah Ini gue udah Ngedein brightnessnya guys Sumpah Itu kalo misalnya kalian keliatan ini Bentuknya apaan Itu karena gue naikin brightnessnya guys Cuman Wait what the fuck is that What the fuck is Oh my god Itu apaan bro Itu apaan bro Itu apaan Sumpah Gue diapain coy Gue diapain coy Guys ini kita diapain guys Dimakan kah Kita dimakan apaan Halo Oh my god bro Sekarang jadi robot kah Penyu kita Penyu kita jadi Megatron real Jadi setengah robot Damn selesai kah Selesai kah Ya bener aja dong Jangan bilang selesai Jangan bilang selesai bro Game 10 menit yang sangat luar biasa ya guys Halo Romas ini mati So ya guys Jadi menurut gue sendiri Game ini Mengajarkan kita harus peduli sama lingkungan Karena bisa kita lihat gitu Apa dampaknya kalo misalnya kita tidak menjaga lingkungan Para makhluk di air di darat Semua bisa kena imbasnya gitu Dan salah satu contohnya adalah di game ini gitu Kita bisa lihat tadi ada kapal jatuh di awal game yang Ngejatuhin kayak semacam oli gitu bro Dan karakter kita si penyu itu Makan udang yang terkontaminasi sama oli Yang jatuh dari kapal tersebut Dan feeling gue itu kayaknya Olinya itu memiliki semacam zat radiasi Yang ngebuat para makhluk hidup yang di laut itu Jadi berubah bentuk gitu Kalo misalnya kita lihat tadi kayak ada Lumba-lumba yang bentuknya jadi kayak gitu Si ubur-ubur yang tiba-tiba bentuknya jadi mirip lampu Dan sama masih banyak lagi gitu Makhluk hidup yang bentuknya jadi aneh gitu Itu dia guys Menurut gue itu teori gue kayak gitu bro Dan Tapi gue minggungnya itu kenapa yang di akhir itu Si penyu-nya itu Bentuknya jadi kayak jetski gitu Itu agak aneh sumpah Jadi Sekali lagi Thank you semua yang udah nonton video kali ini Jadi See you in the next video Bye-bye Sub indo by broth3rmax